assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan wabika salam sayur Indonesia di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara meracek sayur sendiri bagi yang ingin menjadi pedagang sayur subuh melayani pedagang sayur keliling atau yang ingin menjadi sayur keliling mandiri yang meracek dagangannya sendiri jadi belanja di pasar indo kemudian diracek sendiri yang pertama pastikan sayur yang akan dibungkus itu benar-benar bagus jika apa namanya belanja dari Indo itu biasanya ada beberapa biji yang busuk atau terluka karena benturan atau apa itu diusahakan dibersihkan dulu terlebih kalau seperti Pak Coy gini bagian pangkalnya itu biasanya ada yang rusak atau berair atau bahkan daunnya mulai ada yang mengering itu dihilangkan dulu de menggunakan pisau diris-iris bagian pokoknya kue terus dikopel-kopel yang bagian daun kuning karena ini contohnya adalah sayur yang sudah kemarin sayur yang sisa kemarin jadi harus benar-benar bersih supaya pembeli itu tidak kecewa dengan kondisi sayurnya biar tetap terlihat baru terus biar tetap terlihat pres selain barangnya harus bagus jangan lupa ditimbang dulu sebelum dibungkus tujuannya apa supaya nanti saat pembagian di plastiknya itu sama rata atau ya setidaknya itu hampir sama misal setengah kilo semuanya setengah kilo atau yang mendekati biar tidak terlalu jauh perbedaan antara wadah satu dengan wadah yang yang lain karena nanti kita akan memberikan harga yang sama setiap wadahnya ini kita beri contoh dulu satu kilo untuk sawi bakcoynya ini satu kilo ya 100,6 berarti lebih setengah on bini kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada delapan berarti kita buat dua wadah kita isi setengah kilo per wadah atau plastik usahakan plastiknya yang bening yang tembus tangan seperti ini supaya dagangannya kelihatan dari luar jangan plastik yang tidak tembus seperti ini nanti bisa membuat orang yang kurang menarik melihat dagangannya samian kita masukkan sekira sama saja misal dagang sayurnya besar kecil tidak sama usahakan misal ada yang besar dua dikasih kecil satu atau yang kecil lebih banyak itu enggak papa yang penting andekan ditimbang atau dikira-kirakan gitu tidak terlalu jauh perbedaannya setiap wadahnya dan usahakan kalau pakcoy itu bagian pangkalnya ada di bawah supaya lebih rapi dan tidak jungkling karena nanti bagian atas kita taruh di candelan obrok ya dipaku atau gimana dan usahakan nalinya itu dikasih setelah satu talinya itu di atas nanti karena di tali rafia benroso besmening selanjutnya untuk besai sama usahakan dibersihkan dulu misal barangnya ada cacatnya 6 supaya pelanggan nggak nggak kecewa semua dibersihkan jika sudah ditimbang setiap yang akan dibungkus ditimbang supaya rata ya pembagian beratnya tapi kalau sama belinya sudah keresekan keresek sepuluhan kilo atau berapa itu tidak ditimbang nggak papa langsung dikira-kirakan dihitung jumlahnya satu keresek itu berapa kemudian di wadah langsung gitu saja tidak apa-apa itu sudah mayoritas bisa sama per kereseknya ya supaya kalau ngasih harga itu pembeli nggak bingung lah ini kok banyak ini sedikit kok harganya sama biar tidak dikumpulin seperti itu terus penaruhannya itu sama seperti pakcoy tadi yang bagian pangkal di bawah bagian daun di atasnya supaya mening dan rapi dan pastinya pun sama usahakan yang bening untuk pembelian plastiknya kalau setiap hari samian bungkus kayak gini bingkak rugi beli saja yang kiloan itu ada tanya di toko plastik Mbak beli plastik kiloan yang bening biasanya harganya berkisar antara 25-30 ribu naik turunnya sekitar itu semakin besar resek yang kamu beli semakin mahal harganya dan semakin sedikit isinya karena semakin banyak beratnya selanjutnya terong bundar ini ada dua kilo lebih sedikit kita anggap saja dua kilo ini nanti kita bagi menjadi empat jadi setengah kiloan kalau untuk terong bundar setiap madai kita timbang karena barangnya itu sedikit dan bunder-bunder jadi lebih enak kalau di timbang kalau untuk besai dan pakcoy kan ya bisa ditimbang ketika ngadai per kresek tapi biasanya kurang akurat jadi cukup dikira-kirakan saja sudah bisa kalau untuk terong yang bundar itu bisa dibuat lebih akurat ke 500 itu bisa tapi ini karena tadi masih adalah kelebihan 1,7 atau koma berapa tadi dan intinya lebih sekitar satu setengah on jadi us kita kira-kira saja yang penting lebih dari 50 gram atau lima is pokok 50 atau setengah kilo ini nanti kita bungkus dan jangan jangan lupa ada yang busuk kita buang karena biasanya yais munuk kue ada yang busuk kalau tolong bundar itu ini kita mita menikiboso eh biasanya karena kebentur yang lain atau memang posisinya paling bawah kita tali seperti yang lain usahakan yang satu di atas untuk sebab untuk apa namanya cantolan di bagian gerobak selanjutnya ini bungkol ada satu biji kita timbang langsung saja nanti kita tentukan harganya kita langsung wadai saja ini karena cuma satu biji sisa kemarin untuk bungkol ini saya biasanya saya taruh di bawah bagian pangkalnya tapi juga ada teman-teman yang bagian bunganya di bawah karena biar terlihat segar kalau bungkol kan warnanya kuning untuk tomat ini ada 1,69 kita bagi menjadi tiga saja dari setengah kilo karena tomatnya juga tinggal ini nanti yang busuk-busuk tetap ya dibuang kita kita buat dengan kilo atau lima lima puluh lebih sedikit use penroton terus biar lebih enak lah intinya yang jual pun biar lebih banyak bintang teh lah intinya tapi biasanya di pedagang sahur keliling itu untuk tomat memang enggak sebanyak itu biasanya cuma seperempat sekilo dibagi lima gitu karena orang orang biasanya beli tomat itu saya percaya percaya pun kecuali ingin buat sambal itu baru belinya banyak-banyak kilo-an atau ketika ada acara atau apa kalau harian biasanya cuma sedikit-sedikit jadi bisa ambil untung bisa lebih banyak bar satu kilo dibagi lima dijual dua ribuan padahal sekilo cuma lima ribu acarnya selanjutnya ini ya kita hitung tadi ada dua pakcoy terus ini terung bundarnya empat kemudian pesaingnya lima wadah terus tomatnya tiga wadah ini ada lagi yang kelewatan terong ini terong seadanya kita kita timbang gitu saja ada dua kilo lebih dua atau hampir dua seprapat kita hitung jumlahnya untuk harganya 35 berarti nanti temunya sekitar 8000 kita hitung ini ada 123456 ada 13 kita buat tiga wadah kita saja berarti kita isi 44 yang satu nanti isinya lima selangsung saja untuk pengisi pembungkusan terong ungu itu biasanya ada yang cuma diunteng bagian tangkainya ada juga yang di plastiki seperti ini Hai posisinya tetap ya bagian tangkai diatas bagian yang gagingnya itu dibawah karena berat Hai jadi kita taruh di bawah kalau yang diuntengi itu biasanya gerobaknya lebih besar jadi tidak digantung tapi ditaruh di dalam gerobak dalam seperti lemari itu jadi orang milih-milih ngono Hai sudah selesai ini pakcoy dua terong bundar besai Toma sama terong selanjutnya adalah penentuan harga harga jualnya rencana mau dijual berapa karena ini nanti yang jual bukan saya pedagang selur keliling teman saya jadi saya recap untuk harga harganya di kertas hijau untuk pakcoy kita kasih dia harga eh kemarin saya dapat harga 2000 kita kasih harga 33 setengah jadi temunya sepuluh ribu pakcoy Hai tik dua biji sepuluh ribu eh atau sekses seadanya ya itu tadi ada lima lima bungkus dari sisanya sudah saya harap juga lima bungkus sepuluh ribu ini besai Hai ada berapa tadi beratnya Hai itu semua saya timbang kemudian kita masukkan harganya kemarin saya dapat harga 3000 Hai sekitar jual 4000 saja sudah untung seribu ini 14 supaya enak hitungnya kita Hai eh bulatkan menjadi 15 Hai besai lima wadah 15.000 berarti ketemunya 3000 per kresek terus terong ungu ini tadi ada tiga wadah setengah Hai kemarin dapat harga dua setengah kita jual 35 atau tiga setengah Hai 7800 kita bulatkan menjadi 8000 tiga biji 8000 terus selanjutnya terong bundar ini tadi ada dua kilo ya kemarin kita dapat harga 3000 per kilonya kita kasih 4000 ini 7000 eh atau sembilan eh sembilan ribu Ayo kita bulatkan saja 10.000 isi empat Hai 10.000 Hai terus untuk tomatnya ini tadi tiga wadah atau kurang lebih satu setengah kilo kemarin kita dapat harga dua setengah ya Hai kita bulatkan menjadi 6.000 kita jual 4.000 Hai terus untuk bungkulnya kan sak biji memang kemarin kita dapat harga 9000 Hai totalnya 4.000 is enggak sangat cukup badai kita pulihkan belinya saja bungkul 4.000 di sini daftar harganya lah ini nanti kita setorkan ke pedagang sayur keliling teman saya itu jadi dia bisa menjual dengan harga di atas ini terus misalkan ada sisanya atau yang tidak lakukan bisa dipotong jumlahnya kemarin berapa harganya berapa wes semoga bermanfaat terima kasih salam sayur Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih.